Bumi yang kita tempati adalah tempat yang sangat luas dan kaya akan kehidupan. Jika kita berbicara mengenai jenis-jenis binatang saja, rasanya akan membutuhkan waktu lama untuk menyebutkan semuanya. Dengan keanekaragamannya, sepertinya kita tidak akan pernah berhenti dikejutkan dengan apa yang alam ini miliki. Begitu juga dengan deretan hewan aneh berikut ini yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Dan pemirsa inilah binatang paling aneh versi on the spot. Ada sekitar 440 jenis spesies hiu di dunia. Mulai dari hiu lantern shark yang berukuran hanya 12 cm hingga hiu paus yang panjangnya bisa mencapai 12 meter. Dan hiu goblin adalah salah satu jenis hiu dengan penampilan yang paling menakutkan. Hiu jenis ini sering dikatakan sebagai fosil hidup, karena hiu goblin merupakan jenis hiu yang telah hidup sekitar 125 juta tahun lalu. Dengan posisi rahang yang tidak biasa dan gigi-gigi tajam yang mencuat keluar, membuat penampilannya semakin menyeramkan. Hiu yang bisa tumbuh hingga panjang 3 meter ini memiliki persebaran yang luas. Mulai dari Jepang, Australia, Afrika, hingga Amerika Selatan. Rasanya tepat jika binatang yang satu ini dinamai semut panda. Eits, tapi jangan terkecoh ya. Karena ia sama sekali tidak masuk ke dalam golongan semut maupun panda. Loh, lalu hewan apakah ini? Dinamai semut panda karena bentuknya menyerupai semut dengan kolaborasi warna hitam dari kulit dan bulu di tubuhnya berwarna hitam putih. Kombinasi ini mengingatkan kita akan hewan panda. Namun sebenarnya hewan ini tergolong dalam jenis tawon tak bersayap. Meski penampilannya lucu, ternyata binatang ini cukup berbahaya lho. Julukannya adalah co-killer alias si pembunuh sapi. Karena konon kekuatan sengatannya mampu melumpuhkan seekor sapi. Coba tebak hewan yang satu ini, termasuk hewan jenis apakah dia? Hewan yang satu ini terlihat sangat unik ya, Pak Mirsa. Memiliki kakinya bercorak belang hitam dan putih seperti zebra. Namun jika dilihat dari leher dan kepalanya, hewan ini justru mirip dengan jerapah. Apakah hewan ini adalah hasil kawin silang antara zebra dan jerapah? Ternyata tidak lho, Pak Mirsa. Hewan ini bernama Okapi. Dia termasuk ke dalam famili spesies jerapah. Okapi sama seperti hewan mamalia padang rumput umumnya. Ia akan melahirkan anak dan menyusui anaknya hingga usia tertentu. Warna belang pada Okapi sudah dimiliki sejak lahir. Dan ia pun memiliki lidah yang panjang untuk menggapai makanannya. Berasal dari kawasan hutan hujan bagian Afrika Tengah, hewan ini memakan pucuk-pucuk pohon sama seperti yang dilakukan oleh jerapah. Wah, benar-benar hewannya aneh ya, Pak Mirsa. Jika mendengar nama Unicorn, Anda akan langsung membayangkan sekor kuda dengan satu tanduk di atas kepalanya, kan? Taukah Anda bahwa ada hewan yang diberi julukan sebagai Unicorn Laut? Hewan berjuluk Unicorn Laut adalah Paus Narwal. Jenis paus yang hidup di lautan dingin samudera artik ini dijuluki sebagai Unicorn Laut karena tanduk yang tumbuh di atas dahi Paus Narwal. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan di kalangan para peneliti mengenai kegunaan tanduk tersebut. Ada yang berpendapat fungsi tanduk ini sebagai alat berburu hingga sebagai alat pertarungan memperebutkan betina. Uniknya tanduk ini sebenarnya adalah gigi dari Paus Narwal yang terus tumbuh ke atas hingga menembus dahi. Bentuk burung bangau dari benua Afrika ini sekilas nampak seperti seekor dinosaurus dari zaman prasejarah. Subuh dan kaki bangau ini berukuran normal seperti jenis bangau lain pada umumnya namun bentuk paruhnya sangat lebar dan besar seperti sepatu. Kondisi ini membuat penampilannya menjadi tidak proporsional dan aneh. Bangau ini merupakan penguasa rawa-rawa besar di kawasan Afrika Timur mulai dari Sudan hingga Zambia. Bentuk paruhnya yang unik didesain untuk memangsa ikan-ikan yang bersembunyi di lumpur. Selain ikan, bangau yang satu ini juga memangsa ular, kata, kura-kura, hingga bayi buaya. Tinggi badan bangau yang satu ini bisa mencapai 1,2 meter dan berat mencapai 5,6 kilogram. Meskipun terlihat sebagai hewan pemalas, ternyata bangau syobil tergolong sebagai hewan pandai. Ia sengaja berburu di perairan yang kadar oksigennya rendah, karena dengan kondisi demikian, maka ikan akan sering muncul ke permukaan untuk mengambil nafas. Jenis tiput laut yang satu ini dikenal juga dengan nama Blue Dragon, karena jika dilihat dari atas, bentuk yang mirip punya sosok naga yang sedang melayang di udara. Keunikan dari hewan ini adalah, ia memiliki bagian perutnya yang mampu menampung gelembung udara dan membuat ia mengapung di lautan. Meskipun warnanya terbilang cantik, ternyata ia tergolong karnifora loh. Ia diketahui gemar memakan ubur-ubur beracun, bahkan dalam beberapa kasus, mereka juga bisa memakan sesama alias kanibal. Jika suatu saat Anda menemunya di laut, sebaiknya jangan langsung menyentuhnya ya. Blue Dragon bisa menyerap racun dan menyimpannya dalam bagian tubuh yang berbentuk jari-jari dan akan menyengat apapun yang dianggap membahayakan keselamatannya. Yang sedang sakit, wajahnya akan berwarna pucat keabuan. Spesies kera ini mendiami bagian utara dan barat pedalaman hutan Amazon, mulai dari Brazil, Colombia, Peru, hingga Venezuela. Dan pemirsa itulah binatang-binatang paling aneh di dunia versi on the spot. Pemirsa, mungkin Anda tak menyangka jika pohon berikut ini adalah sebuah hunian. Ada juga rumah yang tersembunyi karena tertutupi oleh pohon-pohon pinus. Selanjutnya di hunian unik takasat mata, jangan kemana-mana ya.